Dua orang kawanan begal di Lumajang, Jawa Timur kembali ditangkap polisi setelah baru keluar dari penjara. Penangkapan dilakukan karena keduanya mempunyai rekam jejak kejahatan yang panjang, yakni sudah beraksi di 52 TKP. AM dan AA, warga kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang tak bisa menghirup udara segar atas kebebasan dirinya dari lapas kelas 2B Lumajang. Pasalnya baru saja melangkahkan kakinya dari dalam lapas, petugas Resmopolresa tempat sudah menunggunya di depan pintu gerbang lapas pada Jumat Siang. Kedua orang ini merupakan tersangka kasus pencurian dengan kekerasan atau yang biasa disebut begal. Mereka tidak segan-segan melukai korbannya. Kasusnya cukup banyak, membuat polisi meringkusnya kembali atas kasus yang sama. Tidak hanya di Lumajang, keduanya juga melakukan aksinya di Kabupaten Jember. Total catatan kriminalnya mencapai 52 TKP. Familiar disebut begal begitu ya, tapi nama hukumnya, istilah hukumnya adalah pencurian dengan kekerasan. Dan dominan kendaraan bermotor yang sedang melintas di jalan yang diambil. Jadi tersangka atas nama AM, kami amankan setelah keluar dari lapas karena kasus yang sama. AM ini memang spesialis street crime. Dari hasil catatan kepolisian, peran kedua orang tersangka ini adalah sebagai eksekutor. Atas perbuatannya, kedua begal ini terancam 12 tahun penjara. Polisi terus mengembangkan kasus ini untuk memburu pelaku lainnya yang kabur. Abdul Rohman Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!